Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rano Karno kedapatan membawa sabu di sebuah bandara internasional Namun sebelum lanjut ke pembahasan, langkah mulianya jika terlebih dahulu anda meluangkan jaringan untuk menekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya anda orang pertama yang mendapatkan informasi dari channel ini jika sudah mari tonton video ini sampai habis agar tidak terjadi salah paham di antara kita pedugas keamanan bandara Kuala Namu International Airport dan pihak kepolisian mengamankan seorang pengunjung bandara sebab ketahuan membawa sabu-sabu perlu diketahui jika pelaku tersebut adalah Rano Karno Rano Karno mengendarai mobil dengan sangat kencang di parkiran terminal A kedatangan bandara Kuala Namu mengetahui kejadian tersebut, petugas staff sek dibantu kolisi bandara mengejar Rano Karno yang berhasil diamankan di sebuah restoran di bandara Kuala Namu Rano Karno keluar dari mobil tanpa mengenakan baju sotak petugas pun mengamankan Rano Karno dan melakukan pemeriksaan terhadap mobilnya yang berwarna putih yang digendarai oleh Rano Karno alhasil petugas menemukan satu tungkus plastik beserta dua buah paket plastik kecil transparan bersih serbuk putih yang dipastikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat total 2,6 gram dan alat suntik beserta pipet setelah dilakukan pemeriksaan sementara oleh petugas AFSEK Bandara Kuala Namu Rano Karno diserahkan ke Direkturat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara untuk proses hukum lanjutan ya saat ini tersangka sudah di Polda Sumatera Utara kata Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut, Kompespol Roberta D'Agosta Roberta menyampaikan jika pihak kepolisian masih melakukan pengembangan terhadap Rano Karno untuk mengetahui dari mana barang terlarang itu diperolehnya tugas masih melakukan pemeriksaan dan akan melakukan pengembangan mengungkap asal narkoba milik tersangka kata perwira melatih tiga itu akibat kesamaan nama dengan Rano Karno pemeran sidul anak sekolahan banyak warga yang berspekulasi jika yang tertangkap adalah Rano Karno artis padahal sebenarnya bukan sekian informasi yang debat kami sampaikan jangan lupa like, komen, dan share video ini terima kasih dan sampai jumpa di video kami lainnya terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.